Dulu sekolah dimana mas? Mas gue SD di Islamic Village, Ispil Ispil Karawaci, TK gue disitu, SD gue disitu, karena gue SD gue pinter dulu mas, gue kelas 3 aja, ranking 1 berturut-turut, terus kelas 5, kelas 6, nem gue bagus, kalo gak salah, 4-2 apa? 6 SD, terus gue masuk ke SMP 1, SMP 1 Tangerang, dulu gue SD, rambut gue kayak Dora, lu tau dorang? Nah, jadi rambut lurus, terus ini begini gitu, sejak SMP jadi belah tengah, skin, Gaji gak serba apa, oh pasti mas, pasti, gak mungkin lah orang-orang kayak gue tega atau mungkin beraniin indes rakyat kecil mas, gak mungkin, tapi mentalnya beda mas, kirain sekolah di ESR mas, eh, emang gue umur berapa? ESR, bokap gue aja EST, emang ngalamin ESR? ESR mah kakek gue mas? Pertanyaan Pak Ganjar, guru bakal disejahterakan mas, Gaji 2030, gue gak ngeliat Pak Ganjar mas, Pak Ganjar mau orang baik, insya Allah baik lah, semua calon-calon presiden kita tuh baik semua, gue ngeliat partainya aja, males, aduh, enggak, bukan partainya, sorry, karena gue gak suka dipimpin wanita mas, udah itu aja, alasan gue simple, kagak ada unsur politik, kagak ada unsur apa-apa, gue, gue, gue bukan tipikal pria yang suka dipimpin wanita mas, itu aja, aduh, infak HP mas, sabar, DM bantu polomi, shantik fans, ah muka lu aja gak keliatan, males, apaan tuh muka ditutupin HP begitu, mahal HP lu, mondok di pelosok saya, saya di pelosok, di pelosok mojo ke diri Alphala, tempatnya gue suka besar, mondok mah dimana aja sih, dimana aja, yang mondok-mondok gede tuh, tebu irang bisa, di gontor bisa, di pelosok bisa, lerboyo bisa, banyak mondok, lebih malam liat pun, Pak SSB pacarnya berapa mas, wah, kagak punya pacar Pak SSB mas, ngincer orang, orangnya gak doyan mas, nembak orang, orangnya gak mau mas, gue SMP nasib gue tragis mas, gue diputusin sebelum jadian semua, belum jadian udah diputusin, malah yang terakhir, gue ajak ketemu di Musola, ada namanya dulu Retno, no, ntar pulang sekolah tungguin gue di Musola ya gitu, wah lu mau nembak gue ya bilang, wah anjir, lu bayangin gue digituin mas, baru no, ntar abis pulang sekolah, kan gue gak hobi surat-suratan mas orangnya, gue tuh hobinya, ketemu orangnya langsung ngomong, yang namanya Retno itu dulu, gue ajakin, no, ntar pulang sekolah tunggu di Musola ya, gue pengen ngomong ntar sama lu gitu, wah lu pengen nembak gue ya, bayangin mas, ngomong kayak gitu, didengar orang banyak, dia ngomong nadanya tinggi, kan temen-temen gue jadi pada tau semua, wah lu yang mau ngapain lu yang gitu kan, anjing ya gue bilang, lu kalau, wah parah gue bilang, mas, mas, makanya lu gak usah heran mas, kalau mental gue kayak begini, masa kecil gue parah, kebayang gak lu, wah harusnya dia menyesal, karena dia gak mikir, dia ngeliatnya pada saat itu, yang dia liat, gue nawarin tubuh gue yang gemoy, hitam, buluk, jelek, gak punya apa-apa, dia gak tau pada saat gue nembak dia, itu benernya gue tawarin ke dia, itu masa depan, kabar mas, beruntus, kok beruntus si ret, lu gimana sih, oh berarti gue sigdam dulu, ngajinya sambil sekolah umum mas, kalau di Queen, Queen kan pondoknya, kayak munip, itu sambil umum, kalau aku dulu di salaf mas, gak ada umum, masuk mas Rian, jelas tuh di poinah, gue bayangin aja, udah punya niat, udah ngeberanin diri, ngomong mepet-mepet, nanti pulang sekolah, tungguin gue di musolah, gue pengen ngomong, eh dia teriak kenceng banget, wah lu pengen nembak gue ya, manjir, mas Rian, dulu pondoknya, kayaknya duluan gue deh mas, kalau dilihat dari usianya gue sigdam, semua partai itu, pada dasarnya baik mas, pada dasarnya baik, semua punya visi-misi yang baik, soal ada yang, jadi koruptor 1-2, itu kan oknum, semua partai pasti ada koruptornya, itu oknum, alasan gue cuma simpel, itu wajib, lu juga gak boleh ngelarang gue lah, gue bukan tipikal orang yang, suka dipimpin wanita, itu wajib, sejatinya wanita itu, lihat warna duit, bukan warna gue, makanya lu jangan heran mas, kalau ngeliat orang-orang, diangkatkan gue tuh, mentalnya beda, karena memang, hidupnya begitu, keras, mas, masalah serah, serah, matik ke, dia mau ngosong gue mas, insya Allah nanti, ada ke mas partai ini, bikin wanita, ya ada, makanya gue gak, ini, gue tuh gak bisa mas, gak bisa, karena apa ya, kesetiaan mungkin, loyalitas, loyalitas terus ngerasa dari kecil makan beras jatah TNI ya kan jadi kalau ada TNI nyalon tuh bawaannya udah pokoknya belum sedia lah jadi sekarang dipanggil Gus Rian enggak lah Gus itu kan panggilan anak Kiai anak ulama Gus mas jangan bahas iya nih lu mancing-mancing gue aja ditolak berapa cewek mas lu tuh jangan nanya gue ditolak berapa cewek mas Rian diterima berapa cewek 23 wanita mas yang nerima gue 23 mau gue sebutin satu-satu korban gue siapa aja kalau cuma ditolak enggak sampai tangan satu gue paling ditolak cewek 3 atau 4 kali tapi itu masa masih masa cinta-cinta monyet yang ditolak pas lagi masa-masa serius itu cuma alin lu wah parah emang dia bisa-bisanya ketemu gue di masa-masa kejayaan gue dan gue ditolak nolak berapa cewek pertanyaannya salah lagi bukan nolak berapa cewek mas ngebaperin berapa cewek begitu sambil dragor ya iya nonton which court tapi sekarang itu di pondok ploso banyak yang sambil umum sekolah umum di alfala 2 juga sekarang ada yang buat kamar umum kamar sekolah umum queen sekolah umum terus kemarin pondok putri juga ada sekolah umum yang padahal mas loh mas 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 udah lah mas udah jelasin lu ngeliat gue umur 40 aja segini ganteng lu gak kebayang 20 tahun lagi kayak gimana gue gagahnya mas makin hariku makin ada aja kasusnya iya udah mas jangan-jangan kasih merasa membalik lah Alin udah biasa Alin mantan-mantan gue gue kenalin juga pernah biasa Alin itu orang yang gak pernah ngerasa hal-hal kayak gitu itu layak menyakiti hati dia Alin itu strong guest woman kebayang mas Alek saya minum ST pakai plastik dan ditempelin ke muka maksudnya biasa aja sih mas gue yang dikata jadi DPRRI senayan minum begini minum aja biasa gak bakal gue berubah jadi cangkir adanya ini ya ini ada cangkir ya cangkir karena fungsional fungsional orang hidup itu apa yang dia lakukan bukan bagaimana dia memperlakukan sehariannya misalnya menurut gue normal sih jalan bukan hal yang salah dilakuin lakuin coba kah gak penting bukan mencitrakan diri untuk baik bukan tapi hasil terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita hidup dikenalin mantan Mbak Alin gak mas enggak Alin gak punya mantan Alin itu orang rumah satu-satunya mantan dia cuma itu aja yang gue pasus somat itu itu aja itu aja yang gue tikung itu gue gak ngerasa berdosa MTI kapan buka jalur wadukulir mas wah lama sekali mas saya baru liat busair repet ais mas lu tuh jangan pernah minta tanggapan ke gue tentang kejadian-kejadian yang berlaku di PO lain mas karena suatu saat kalau gue keceplosan nanggepin kayak tadi tuh orang nanya 27 trans gimana tanggapannya ntar pengusahnya kan temen gue mas kalau misalnya gue tanggepin terus ntar gue salah ngomong orang temen gue tersinggung kan gak enak jadi kalian pertanyaannya yang dewasa tolong kalau gue gak nanggepin berarti menurut gue gak perlu ditanggepin dulu mantannya Alin dia Aceh gue kalau ngelih dikenalin sekarang lu untung dapet gue sepahit-pahitnya hidup kita sekarang lu masih punya rumah lu tinggal lu kalau ikut mantan lu yang dulu wah tinggal di hutan lu perang lu kerjaan mas menurut mas tentang politik identitas politik identitas apa sih mas coba deh mas jelasin gue sering baca tuh ungkapan politik identitas apa itu politik identitas coba gue terangin mas Vici Free DM eh lu ngapain ngomongin seputar MTG aja wah gue mah ngomongin apa aja mas akun saya akun bebas yang perlu diomongin diomongin saya kan orang yang paling gak suka mempromosikan ini mas diri saya mas jaman dulu di HR emang gue pernah bikin postikan HR jarang banget MTI juga jarang banget biar kalian tuh karena fungsi gue tuh cuma kerja aja mas kalian suka dengan pelayanan gue silahkan kalian sebarkan kalian komplain yang insya Allah gue dengerin itu aja gak pengen mencintrakan sesuatu yang gue lakukan atau gue punya atau terlihat baik itu kalian aja yang menilai selalu aneh kayak Sarah mas Sarah selamat menikmati sub indo by broth3rmax